selamat datang di video tentang persamaan linear level 4 persamaan linear level 4, misalkan kita punya 4 per x sama dengan 6, nah ini x nya itu ada di penyebut, di bagian penyebut ya, kita pengennya kalau pecahan seperti ini, x nya di bagian pembilang biar gampang ngeliatnya, ini kita bisa gampang aja tinggal kalikan aja sama x nya, tapi ingat dalam persamaan linear, kalau kita mengalihkan di satu bilangan, mengalihkan apapun di satu sisi, kita harus kalikan juga di sisi lain, karena ini namanya persamaan, persamaan linear, kita sama-sama gitu aja untuk ngingatnya, karena persamaan, yang kiri apapun yang dilakukan di sebelah kiri, kita lakukan juga di sebelah kanan oke, ini x dikali x jadi 1 kan, 4 sama dengan 6x ini, saya cuma lebih seneng aja naruh x itu di sebelah kiri, jadi kita tukar, bisa tukar kayak gini 6x sama dengan 4 karena ini sama aja, cuma taruh berita posisi, kemudian x sama dengan ini kita bisa kalikan oleh 1 per 6, yang sebelah kanan juga kalikan oleh 1 per 6 jadi kita bisa tinggal dapat x 1 per 6 kali 6 kan 1 ya ini sama dengan 4 per 6 oke, itu dia jadi disini kita pindahkan dulu kalau x nya ada di bagian penyebut kita kita taruh apa kita pindahkan pindahkan dalam tanda kutip sebenarnya kita kalikan sehingga kita punya variable x di pembilang kita coba lagi dengan soal yang lainnya bisa kan, ganti warna dulu x plus 3 dibagi x min 1 sama dengan 8 so, bagaimana ini disini ada gak cuman x aja kan yang dalam penyebut tapi ada ada variable juga bagaimana caranya kita menyederhanakan pecahan ini yang ada x nya kita bisa kalikan aja dengan bilangan yang apa angka seluruh ini kita bisa kalikan jadi bisa dikalikan x min 1 nah, seperti itu kalikannya disini juga dikalikan dengan x min 1 ini kurungnya so jadi disini kan ini kita dapat 1 1 per 1 jadi tinggal x tambah 3 sama dengan 8 kali x min 1 pertama kita bisa 8 kali x 8 x ditambah 8 kali min 1 berarti kurang 8 ya oke nah ini kalian udah kayak punya persamaan linear level 2 ya yang kalian harus lakukan ini adalah anakannya ke persamaan linear level 1 lagi gimana ini bisa ditambah negatif 3 hilang ini nya jadi 0 jadi 0 tinggal x sama dengan 8 x dikurang negatif negatif 8 dikurang 3 berapa 11 negatif 11 ya sekarang tinggal kita kurangi yang sisi sebelah kanan dengan negatif 8 x disini tambah negatif 8 x tambah negatif 8 x di kedua sisinya ini kita punya berapa negatif 7 x untuk sisi sebelah kanannya ini jadi 0 ini negatif 11 sekarang kita kalikan ini dengan negatif 1 per 7 begitu juga dengan sisi sebelah kanan kali negatif 1 per 7 ini jadi 1 sisa x sama dengan negatif kali negatif kan positif 11 kali 1 per 7 11 per 7 nah ini isinya jawabannya x sama dengan 11 per 7 kita bisa cek ya x sama dengan 11 per 7 kita taruh persamaan awalnya ini ya yang kuning 11 per 7 11 per 7 ditambah 3 per 11 per 7 mudah-mudahan benar nih jawabannya mudah-mudahan saya gak melakukan kesalahan 11 per 7 kurang 1 sama dengan 8 oke gitu kan yang kuning ya yang persamaan awalnya 11 per 7 tambah 3 ini sama dengan berapa nih ini kan sama aja 11 per 7 tambah 21 ya 3 itu kan 21 per 7 kan per 11 per 7 kurang 1 itu berapa 7 per 7 sama dengan 8 11 tambah 21 per 7 berapa 32 per 7 per 11 kurang 7 per 7 berapa 4 per 7 sama dengan 8 kita punya pembagian pecahan pembagian pecahan gimana nih salah satunya bisa kalian lakukan adalah mengalihkan ini dengan 7 per 4 dengan kebalikannya kemudian kalikan ini juga dengan 7 per 4 per 7 kali 7 per 4 2 2 nya kan ini ini kan sebenarnya yang warna biru ini 7 per 4 ini 7 per 4 per 7 per 4 ini kan 1 sebenarnya 1 angka dibagi angka yang sama 1 sama aja kayak mengalihkan 1 7 per 4 per 7 dikali 7 per 4 ini 1 kemudian ini 7 kita bisa coret 3 2 per 4 8 so kita punya 8 sama dengan 8 berarti untuk persamaan linear ini X sama dengan 11 seperti ini caranya mengecek persamaan linear oke sekian video tentang persamaan linear level 4 terima kasih dikali